Intro Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar rembuk stunting dalam upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Sambas tahun 2022 Senin 27 Juni 2022 Acara yang dipusatkan di Hotel Pantura Jaya Sambas tersebut dihadiri oleh Bupati Sambas Satono, Kepala BKKBN Provinsi Kelimatan Barat Muslimat DPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono, Camat Sekabupaten Sambas Para Kepala Desa, Satgas Stunting Kabupaten Sambas Dan para Pendaping Desa Sekabupaten Sambas Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas Hendi Wijaya mengatakan bahwa rembuk stunting ini merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka memastikan pelasana kegiatan intervensi, penjagaan dan penurunan stunting yang dilakukan bersama-sama antara OPD penanggung jawab pelayanan dengan sektor lembaga pemerintah dan masyarakat Lebih lanjut Hendi menambahkan dengan kerjasama dan dorongan dari semua stakeholder diharapkan angka stunting di Kabupaten Sambas bisa menurun bahkan terendah di Kalimantan Barat Kegiatan remuk stunting ini merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi, kegiatan penjagaan dan penurunan stunting dan kita lakukan bersama-sama antara OPD penanggung jawab pelayanan dengan sektor atau lembaga pemerintah dan masyarakat Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Muslimat, mengatakan Penurunan angka stunting merupakan tugas yang sangat besar sehingga diperlukan kolaborasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota hingga ke tingkat desa Muslimat menambahkan bahwa di Kabupaten Sambas TPPS untuk tingkat kabupaten dari 19 kecamatan sudah terbentuk Yang mana tujuan dari TPPS ini adalah untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelenggarakan Pencepatan penurunan stunting secara efektif, terintegrasi antara kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten hingga ke tingkat desa Lebih lanjut, Muslimat juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sambas karena telah membentuk TPPS di semua tingkatan di Kabupaten Sambas Penurunan angka stunting ini tugas yang sangat besar sehingga membutuhkan kolaborasi baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota serta pemerintahan desa Alhamdulillah di Kabupaten Sambas ini, TTPS yang untuk tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, 19 kecamatan dan 119 desa Alhamdulillah sudah terbentuk Bupati Sambas Satono mengatakan acara ini merupakan langkah bersama memikirkan masa depan Kabupaten Sambas yang lebih baik dan berkualitas Bupati mengatakan modal utama Kabupaten Sambas adalah sumber daya manusia Yang mana rancangan jangka panjang mentargetkan Kabupaten Sambas menjadi kabupaten terunggul di Kalimantan Barat Untuk menciptakan itu, Satono menegaskan bahwa diperlukan kerja keras dan kerjasama dari semua stakeholder di Kabupaten Sambas Bupati menambahkan wawasannya permasalahan stunting di Kabupaten Sambas harus sering dirembukkan sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu kepala rumah tangga Sinergi dari semua komponen dengan menghilangkan simpat eko Untuk bersatu padu, satukan tekan untuk bagaimana menyiapkan generasi kita yang akan menjadikan Sambas yang terunggul di Kalimantan Barat Bupati berkeyakinan dengan kerjasama dari seluruh komponen mulai dari rumah tangga mampu mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Sambas Mari suratkan barisan, satukan tekan Integrasikan kompon-kompon stuntingis untuk bagaimana generasi tempat kita yang lebih baik Saya yakin kita semua punya kemampuan, punya kekuatan Dari yang paling bawah, dari rumah tangga, RT, RW, Dusun, Kepala Desa, BPD, sampai ke tingkat kekuatan Bagaimana kita mengintervensi agar generasi kita adalah generasi yang starting, yang tidak cuntas, yang tidak pintar, harus dari awal Dari yang mulai ketika, sebelum nikah, diajarkan doa yang penting Di akhir acara dilakukan penanda tanganan komitmen Pencepatan penurunan stunting di Kabupaten Sambas tahun 2022 Yang dilakukan oleh Bupati Sambas serpat seluruh undangan yang hadir Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan